Sebagai anak SD dan SMP, perawatan kulit menggunakan produk skincare harus sudah dimulai lho, Buris. Apalagi namanya zaman now yang lebih aktif beraktifitas, aktif juga dalam terpapar polusi udara dari asap kendaraan yang semakin banyak terkena sinar UV dari matahari dan debu lainnya. Kalau dirawat sejak gini, tentu ketika kamu sudah berancak dewasa, perawatan kulitnya jadi lebih ringan. Untuk itu, Nidia telah merangkum skincare anak SD dan SMP yang bisa kamu simak ulasannya berikut ini. Sabun pembersih wajah adalah salah satu produk yang penting pada rangkaian skincare. Makanya, pemilihan sabun pembersih wajah tidak boleh sembarangan, apalagi jika kamu memiliki masalah dengan jerawat, terutama untuk anak SD dan SMP. Untuk sehari-hari, kamu bisa coba gunakan pembersih wajah dalam bentuk foam yang formulanya ringan seperti pigeon facial foam. Sabun cuci muka seharga Rp23.000 ini diklaim mengandung bahan-bahan alami yang lembut untuk membersihkan wajah dari kotoran, debu, dan sisa makeup yang menempel. Facial foam ini diformulasi dengan kandungan jojoba yang berguna untuk menjaga kelembapan kulit. Setelah itu, produk ini juga mengandung ekstrak chamomile, salah satu bunga yang bermanfaat untuk menyejukkan kulit serta melindungi kulit dari iritasi ringan. Dari klaim yang tertera pada kemasannya, disebutkan bahwa produk ini cocok untuk semua jenis kulit. Di samping itu, produk ini juga diklaim mampu membersihkan kulit sekaligus menyegarkan tanpa membuat kulit terasa kering. Pigeon facial foam punya tekstur yang creamy, cairannya berwarna putih seperti mutiara, dan ketika dioleskan serta dipijatkan ke wajah, produk ini juga tidak terlalu banyak menghasilkan foam atau busa. Produk ini hanya menghasilkan bui-buii kecil berwarna putih saat digosokkan ke kulit dengan teksturnya yang cukup lembut dan nyaman di kulit. Setelah mencuci muka, keseimbangan pH kulitmu akan sedikit berubah. Untuk mengembalikan pH ke angka yang normal, sebaiknya gunakan toner, seperti Sari Ayu Refreshing Toner. Toner ini bukan hanya untuk membersihkan dan menyegarkan, tapi toner ini juga dapat mengecilkan pori-pori kulit wajah kamu. Selain itu, produk ini juga ampuh melindungi kulit dari radikal bebas karena mengandung ekstrak gardenia dan peppermint oil sebagai antioksidan. Toner dari Sari Ayu memiliki berbagai varian aroma yang bisa kamu pilih dengan harga sekitar 15 ribu rupiah. Oh iya, biris. Ada dua cara penggunaan toner. Pertama, kamu bisa mengoleskannya dengan kapas. Kedua, kamu bisa menepuk-nepuk toner ke wajah dengan menggunakan tangan. Skincare anak SD dan SMP berikutnya, yakni Pigeon Moisturizer. Moisturizer ini terbuat dari bahan alami yang dapat menjaga dan melindungi kulit wajah usia remaja. Kandungan utama yang ada pada Moisturizer Pigeon ini adalah ekstrak jojoba dan chamomile yang berfungsi untuk menyejukkan, merawat kelembapan, dan membantu melindungi kulit dari iritasi ringan. Selain itu, pelembap wajah ini juga diperkaya dengan Hydrophytone 24 yang dapat membuat kulit wajah tetap halus, lembut, dan tidak kering. Pigeon Moisturizer ini juga mempunyai tekstur yang sangat ringan digunakan untuk kulit wajah remaja. Dengan tekstur lotion dan creamy inilah yang membuat Pigeon Moisturizer sangat ringan dan mudah meresap juga ke dalam kulit. Jadi, walau teksturnya creamy tidak membuat wajah kamu jadi lengket. Buat harganya sendiri, Pigeon Moisturizer dibanderol dengan harga 20 ribuan aja. Sebelum lanjut ke skincare anak SD dan SMP yang lainnya, jangan sampai kelewatan untuk mengklik tombol like, komen, share, dan subscribe Pricebook Beauty Channel. Skincare selanjutnya yaitu Emina Sun Protection. Sunscreen seharga 23 ribu ini dapat membantu melindungi kulit dari sinar UV yang dilengkapi dengan SPF 30 dan PA+++, serta diperkaya dengan ekstrak aloe vera dan emolien untuk memberikan kelembapan ekstra pada kulit. Tak hanya itu, Emina Sun Protection juga memiliki tekstur yang lembut dan ringan tanpa meninggalkan rasa lengket, sehingga cocok digunakan sehari-hari. Oh iya, karena bersifat hypoallergenic, maka sunscreen Emina dapat digunakan untuk semua jenis kulit, bahkan kulit sensitif sekalipun. Secara umum, sudah diketahui bahwa paparan sinar ultraviolet A atau UVA dan sinar ultraviolet B atau UVB dalam jangka panjang dapat berisiko memicu kanker kulit, sunspots, garis-garis halus, dan wrinkles. Untuk itu, kamu perlu memperhatikan kandungan yang tepat pada sunscreen bagi para remaja. Pastikan memilih produk tabir surya dengan minimal SPF 30 dan PA++++ yang cukup untuk pelindungan UVA, water resistant, dan bersifat hypoallergenic yang aman bagi semua jenis kulit. Bagi yang belum tahu, SPF atau sun protection factor berfungsi sebagai perlindungan pada sinar UVB. Sementara PA atau Protection Guide of UVA berarti kadar perlindungan dari sinar UVA. Masker selalu jadi barang penting dalam skincare rutin. Untuk anak SD dan SMP, Nidya merekomendasikan Emina Bright Stuff Essence Sheet Mask untuk kamu coba. Sebelum membahas sheet mask ini, Nidya izin pamit dulu ya, Biris. Dan terima kasih untuk kamu yang sudah nonton video ini dari awal. Lanjut lagi, Emina Bright Stuff Essence Sheet Mask diperkaya dengan kombinasi ekstrak summer plum dan vitamin B3, membuat wajahmu tampak lebih cerah dan glowing, juga menjadikan kulit terasa halus serta kenyal. Lembarannya terbuat dari bahan tensile facial mask yang ramah lingkungan dan lembut yang fleksibel untuk semua jenis bentuk wajah. Setelah pemakaiannya, wajah memang jadi terasa lembab dan kenyal. Sheet mask seharga Rp12 ribuan ini diklaim akan memanjakan kulitmu dan memberikan kelembapan wajah yang lebih lama dari pertama kali pemakaian. So, Biris, dari skincare yang tadi Nidya udah sebutin, mana nih produk yang udah pernah kamu coba? Tulis di kolom komentar ya!